Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa sempat dinyatakan buron, tersangka korupsi senilai 78 triliun rupiah. Surya Darmadi alias Apeng tiba di Indonesia dari Taiwan dengan pengawalan ketat petugas Kejaksaan Agung. Tersangka korupsi alih lahan sawit tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan. Begitu tiba di Kejaksaan Agung, Surya Darmadi alias Apeng langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka dukaan korupsi alih fungsi lahan kementerian kehutana seluas 37 ribu hektare di Provinsi Riau pada tahun 2003 silam. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian 78 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau, periode 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyebutan atas nama tersangka SD Dan sebelumnya, SD ini dua minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri. Kejaksaan Agung juga akan berkoordinasi dengan pihak KPK untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, KPK menetapkan status buronan kepada Surya sejak tahun 2019. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan.